Membuat produk skincare yang baru atau produk development itu tidak mudah. Kita mungkin mencari zat-zat yang novel atau inovatif dengan harapan akan sensasional, booming, dan laris manis. Beberapa kandungan produk yang sempat booming diantaranya adalah snail serum, ekstrak placenta, growth factor, stem cell, dan lain-lain. Tapi, apakah zat-zat tersebut secara bermakna memiliki kasian ke kulit? Belum tentu. Saya punya pengalaman develop produk skincare yang lumayan keren. Zat ini memiliki kemampuan mengatasi jerawat setara dengan benzoil peroksida dan kemampuan meremajakan kulit lebih baik dari AH karena molekulnya lebih besar dan tidak iritatif. Data tersebut ada jurnalnya. Saat launching produk, banyak sekali yang tertarik dan ingin coba karena memang secara teoritis kandungan produk ini bagus. Tapi setelah terdistribusi 2 bulan ke konsumen, mulai timbul keluhan-keluhan. Awal pakai bagus, tapi setelah beberapa minggu pemakaian, mulai muncul jerawat besar-besar. Jerawat kistik dengan predileksi di bawah dagu. Lumayan banyak kasusnya. Hampir 50% customer mengalami efek samping tersebut. Akhirnya terpaksa saya diskontinue produksinya. Walaupun masih banyak customer yang mau beli produk tersebut. Nah, disitulah pentingnya uji post-market. Karena hasil jurnal saja belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali banyak investor yang terlalu memaksakan ingin develop produk yang sensasional dari bahan-bahan tertentu. Seperti ovarium ikan salmon, klorofil ganggang laut, dan lain-lain. Kita harus fleksibel. Kalau ternyata hasil post-market justru banyak makan korban, sebaiknya kita tarik produksinya atau kita diskontinue. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Dr. Greg's Opinion